Sekretaris Jenderal Golkar, Munas, Jakarta, Zainuddin Amali mengatakan telah mengantongi sejumlah nama untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Salah satu nama yang santer disebut adalah Siswono Yudho Husodo. Hal itu diungkapkan Zainuddin di kantor DPP Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Zainuddin mengatakan selain Siswono ada nama-nama lain yang akan diajukan untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Pertimbangan, yakni Sarwono Kusumat Maja, Fahmi Idris, Abdul Latif, dan Ginanjar Kartasasmita. Yang menambahkan pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan akan diputuskan pada rapat pleno seluruh anggota partai yang akan dilaksanakan hari ini. Rapat pleno nanti juga akan membahas mengenai kepengurusan Departemen. Ada Pak Siswono Yudho Husodo, Pak Sarwono Kusumat Maja, kemudian ada Pak Fahmi Idris, kemudian Pak Abdul Latif, Pak Ginanjar Kartasasmita, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!